Sebelum berhubungan dengan Indonesia, Perancis lebih dulu PDKT dengan Malaysia untuk berbisnis. Namun sayang, usaha Perancis membangun bisnis dengan Malaysia terpaksa berhenti di tangan jalan. Dimulai dari pengadaan jet tempur Rafale, namun Malaysia batal membeli jet tempur itu padahal Perancis sudah keluar modal besar. Hal ini tentunya untuk menarik perhatian Malaysia. Batalnya kerjasama karena kantor perwakilan penjualan The South Aviation di Malaysia sudah ditutup. Kabar ini tentunya membuat Perancis malu. Selain jet Rafale, Malaysia juga memesan 6 kapal perang korvet kelas Gowain di tahun 2011. Kasus korupsi jadi asal-muasal masalah ini. Awalnya, dana pengadaan kapal ini sebesar 1,9 miliar dolar, lalu membengkak menjadi 2,8 miliar dolar. Perusahaan kapal DCNS Perancis yang awalnya hanya membantu Malaysia membangun kapal, justru terseret kasus ini. Perusahaan Perancis itu pernah membuat kapal selam untuk Malaysia. Dan kasus korupsi tersebut untuk pengadaan dua kapal selam. Perancis pun akhirnya berterima kasih kepada Indonesia. Karena kerugian dari Malaysia bisa tertutup dari pesanan 42 Rafale dari Indonesia. Memborong Rafale, industri Indonesia akan untung besar. Tentunya bukan hanya pada sektor penerbangan, Jakarta juga berkesempatan dapat pengalaman teknologi lain. Pihak Perancis berterima kasih kepada Indonesia. Karena selain memborong jet tempurnya, Indonesia juga dikabarkan akan membeli kapal selam Skorpen dan kapal selam Corvette Going Class yang pernah menjadi masalah Perancis di Malaysia. Terima kasih telah menonton!